Halo guys, selamat datang kembali di channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetap dengan lembut kemudian jangan sampai kena mata ya dan jangan dihirup awas isi bertahan tinggi dapat melihat panas di atas 50 derajat celcius jangan ngomong-ngomong Hai ini made in French yang diinginkan oleh PT Naturan Prima Jalan 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 jadi kegiatan posisi kelihatan buah nitrogen dan mineral mineral yang dibutuhkan oleh kulit selain itu juga memberikan kelembutan bagi kulit lebih lama apabila bisa mencobkan 10 naik nah selanjutnya disini ada Hatomuki skin kondisional ini biasa saya pakai kalau kulit saya lagi kering terus saya pakai wajah nah setelah pakai ini biasanya kulit saya langsung kembang dan terasal ya sebagainya ini kemasannya 500 jenis ya ini saya pakai sudah sekitar tiga bulanan guys untuk Hatomuki skin kondisional ini mungkin saya akan bahas lebih lama ya guys karena untuk ketemu gini saya punya 9 info terkait ketemu gini yang sangat anmping membakang kulit dihidrasi nah langsung saja yang saya akan jelaskan semingguan info tentang Hatomuki skin kondisional ini jadi bukan mau punya masalah dengan kulit beri atau demokrasi untuk mengatasinya sehingga kondisional ini menjadi favorit banyak para wanita untuk menjaga kelembaban kulit mereka nah produk ini dianggap sangat ampun mengatasi masalah kulit negasi dan kering karena mampu membuat kulit sekaligus menghidrasi dengan maksimal sehingga kulit kembali lembap dan sehat tansi saja info yang pertama yaitu Hatomuki ini terasal dari bangsa Jepang dan sudah kekurur sebagai tanaman herbal saat mendengar nama produk ini kamu pasti sudah bisa menebak bahwa produk Hatomuki skin kondisional ini terasal dari bahasa Jepang Hatomuki ini memiliki arti jali-jali dalam bahasa Jepang dan dikenal juga sebagai tanaman 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 ini sangat populer di negeri sekurang kemudian Hatomuki Hatomuki siasanya dikonsumsi sebagai tek untuk menjaga kekuatan tubuh serta sebagai hambaan dan juga dikenal pada kulit karena mungkin dapat menurutkan konsep menjagaan serta menyenangkan kulit maka tidak heran saat digunakan bahan perawatan kulit selanjutnya ya yang kedua Hatomuki skin conditioner memiliki tekstur cair yang ringan di kulit produk Hatomuki skin conditioner ini memiliki kanan luar utama ekstrak kuningan Hatomuki itu kuiksi produk ini hadir dengan tekstur lotion yang cenderung cair kayak gini ya guys bahkan konsistensinya sangat encer nyaris seperti air warnanya cairan produk ini yaitu putih cenderung bening seperti air beras ya formula tumur skin conditioner juga ringan sehingga tidak mengunduhkan infekret wet atau beringat ketika digunakan pada kulit formulasi yang ringan dan tekstur cairnya juga meresap membuat produk ini cocok untuk digunakan sehari-hari pada pagi atau malam selanjutnya untuk kerja bedas mengurangi dan cuaraan sehingga aman hidup dari perspektif nah selanjutnya perbuangan yang ringan dan merocok untuk digunakan sehari produk ini juga bebas pengharum dan pengwarna buatan jadi untuk kamu yang memiliki aliriki terhadap skincare dengan pengharum tidak terlalu takut jika ingin mencoba produk ini formula yang aman dan bebas pengharum membuat produk ini cocok untuk digunakan pada semuanya termasuk kulit jenis ini selanjutnya yang keempat terguna untuk menyebabkan kulit agar tidak digunakan kandungan ekstrak tumbuhan yang telah lama terkenal di Jepang sebagai ramuan verbal untuk kesehatan dalam dunia skincare tumbuhan ini dikenal ampuh untuk melembabkan kulit maka tak heran hatomobiskin kondisioner ampuh untuk melembabkan kulit kering dan nutrisi agar kulit tidak digunakan gunakan hatomobiskin kondisioner sebagai toner setelah kamu membersihkan wajah untuk mengembalikan kelembaban kulit kondisional saat proses pembakaran hatomobiskin kondisioner dapat menyerab lembah ke dalam lapisan kulit sehingga lembutnya lebih maksimal tak hanya itu produk ini juga dapat membantu elastikitas diri tetap terjaga dengan kulit dan kenyal next yang keempat membantu mempercepat pertunian jerawat agar tak meladak formula formula pemobiskin kondisioner juga berfungsi untuk menegarkan serta menenangkan kulit jika kulitmu sedang berjerawat kamu bisa coba mengontes bagian kulit tersebut menggunakan kapas yang telah dituang atau pemobiskin kondisioner cara ini dapat membantu mempercepat pertunian jerawat sehingga tidak meradak dan merah berkepanjang jika digunakan secara rutin melakonobiskin kondisioner juga dapat membantu memperbaiki tekstur serta kondisi kulit setelah berjerawat tak hanya itu produk ini juga dapat menjaga jerawat kebalik lagi sehingga kulit kamu menjadi liquidasi dan mulus kondisi kulit untuk yang keenam atau pemobiskin kondisioner ini terbaguna karena bisa digunakan hampir di seluruh bagian tubuh tak hanya berguna untuk kesehatan kulit wajah atau pemobiskin kondisioner juga atau pemobiskin kondisioner bisa digunakan pada hampir seluruh bagian tubuh kamu bisa mengoleskan atau lebih sulit kondisioner pada leher untuk mencegah timbulnya keripan selain itu kamu juga bisa menggunakannya sebagai ganti dilation agar kulit tubuh lebih lemat dan tinggal ketujuh menggunakan sebagai masker untuk memberi maklisi tambahan pada kulit selain fungsinya yang beragam atau pemobiskin kondisioner juga dapat digunakan dalam berbagai cara salah satunya sebagai masker untuk menggunakan produk ini sebagai masker cukup mudah kok pertama tuangkan atau pemobiskin kondisioner di beberapa helak kapas persis sama ketika kamu akan menggunakan produk ini sebagai toner selain itu letakkan kapas di beberapa bagian wajah terutama pada area kulit yang membutuhkan perawatan dan kelembapan ekstrak kemudian liatkan kapas selama sekitar 10 minit setelah itu lepaskan kapas dan tepuk tepukkan sisa cairan atau pemobiskin kondisioner yang masih ada di kulit agar lebih meresap kedelapan bisa diaplikasikan dengan tujuh cara untuk membersihkan kelembapan maksimal tanda nah cara lain yang bisa kamu coba untuk mendapatkan manfaat manfaat untuk menulis kondisioner adalah menggunakan tujuh cara ini cara ini sebetulnya apabila kamu menggunakan produk ini sebagai toner menggunakan toner hanya sekaligus saat mencoba cara ini kamu perlu mengulangnya sebanyak tujuh kali atau jumlah tujuh lapisan pertama tulangkan satu-satu sampai dua tetes atau magiskun kondisioner pada selai kapas kemudian usapkan ke seluruh bagian wajah dan leher ulangi langkah tersebut sebanyak tujuh kali ini akan berguna untuk melompatkan kulit lebih maksimal terutama untuk kamu yang memiliki kulit kering dan 9 simpan hatu mogi di dalam kulkas agar efeknya sejar maksimal nah untuk mendapatkan efek sejar maksimal kulit sebaiknya simpan hatu mogi skin kondisioner ini di dalam kulkas selain itu suhu dingin yang ada di dalam kulkas juga berguna agar formula produk ini tetap stabil dan terjaga kualitasnya nah itu tadi info seputar atau modis skin kondisioner sekarang kita bakal ke level 5-in-1 ini kemasan 100 gram ini facial spray juga ya guys ya melanggungi sampo yang banyak itu menjaga alu wajah dan menjaga kalau makan kulit wajah jadi dapat digunakan sebagai primer sebelum memakai makeup dan sebagai setting spray secara penggunaannya semprotkan pada wajah saat dibutuhkan untuk pembatan jerawat minimal 30 menit sekali untuk hair ini semprotkan pada kulit kepala lalu kujat halus kemudian untuk setting spray semprotkan setelah makeup untuk primer dan skin care semprotkan pada wajah sebelum menggunakan makeup untuk sempuran masker wajah atau pengantit toner oh ya guys jadi pakaian ini ternyata juga mengandung ekstrak lemon dan misam-misam water serta premium satron jadi pakaian ini juga memiliki banyak manfaat ya yang pertama mencerahkan kulit wajah mengontrol minyak berlebih membantu menghilangkan jerawat dan buka jerawat mengusilkan kori-kori menyegarkan wajah melembabkan dan meneteksi kulit menghilangkan minyak usan menguatkan dan minyakkan rambut menghilangkan kondek sama untuk tubuh amal dan minyak isi untuk segala jenis selanen dan isi yang kemudian untuk kegunaannya yang pertama dapat digunakan sebagai spray semprotkan pada wajah kepentingan hidupkan dapat digunakan untuk kering-kering spray banyak dan untuk air sempuran masker wajah atau nah guys selanjutnya kita beralih ke vaseline repairing jelly ini bagus banget nih bagus buat kulit kering untuk melembabkan nah kali ini saya akan jelaskan lagi 12 manfaat vaseline repairing jelly untuk kecantikan dan kulit oke sebelum saya jelaskan bagus manfaat vaseline repairing jelly ini saya akan jelaskan kepada kalian masih kalian penasaran dan sempat mulung dengan perbedaan antara vaseline preparing jelly dengan vaseline petroleum jelly sebenarnya dari fungsi dan jenis produknya sama saja ya namun preparing jelly ini seperti versi terbaru dari petroleum jelly dengan formulasi yang lebih baik dan aman oke langsung saja manfaat yang pertama yaitu vaseline repairing jelly menjaga kelembapan dan mengatasi kulit kering ada kalanya kulit terasa lebih kering dari biasanya apalagi kalau kamu jarang merawat kulit dan selalu terpapar AC tidak ada salahnya loh untuk mengatur paksinan vaseline repairing jelly karena di fun dapat menjaga kelembapan kulit selain itu produk ini juga mampu untuk melindungi dan membantu memproduksi jenis kulit kering selanjutnya manfaat yang kedua membersihkan make up dengan menggunakan vaseline repairing jelly nah kamu juga dapat menggunakan vaseline ini sebagai pertolongan pertama saat kamu sedang tidak membawa micellar water atau make up kelembapan hal ini dikarenakan vaseline repairing jelly dapat kamu gunakan untuk membersihkan wajah dan make up tidak hanya membersihkan kulit wajah loh tapi lebih lembab juga kemudian manfaat yang ketiga mampu meredakan iritasi dan kemerahan pada kulit vaseline ini tidak hanya mampu untuk membuat kulit jadi lebih lembab hal lain yang bisa kamu coba adalah produk ini dapat meredakan kulit yang kering serta iritasi selain itu kandungannya juga dapat menenangkan kulit yang kemerahan next yang keempat melembutkan kuku dan kutikula nah selain menjaga dan melembabkan kulit yang kering ada bagian tubuh lain yang bisa mengelekskan vaseline ini seperti bagian siku serta kuku yang kering dan menjadi kutikula untuk aplikasikan kuku yang terdapat kutikula agar menjadi lembut dan dapat dibersihkan selain itu kutikula dapat terlihat mengintilat dari biasanya next yang kelima vaseline ini bisa digunakan sebagai scrub agar menghilangkan sel kulit mati setelah bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati caranya ambil vaseline preparing jelly secukupnya lalu campurkan dengan gula atau garam laut secukupnya aplikasinya pada bibir atau bagian tubuh lain yang terlihat pisam sampai kulit mati mengelupas next manfaatnya keenam vaseline preparing jelly dapat mengatasi bibir yang kering saat dioleskan atau diaplikasikan pada kulit teksturnya akan meleleh dan melembabkan produk ini diklaim dapat mengatasi dan mencegah bibir yang terasa kering sekaligus pecah-pecah aplikasikan sebelum tidur saat bibir terasa kering dan sebelum mengaplikasikan lipstick next manfaat yang ketujuh vaseline ini membuat bulu mata jadi lebih panjang lebih gajah agar bulu mata menjadi lebih tebal dan lebih tinggi kamu bisa mengaplikasikan serum husu setelah itu kamu dapat menggunakan vaseline preparing jelly cukup dengan rutin mengelaskan pada setiap pelayan dulu secara merata sebelum tidur next yang ke delapan pasel ini preparing jelly yang mengatasi masalah rambut yang bercabang nah rambut kering atau penggunaan pemanas bisa membuat rambut rambut kamu menjadi bercabang loh guys hal ini bisa merusak rambut keseluruhan karena rambut kulit untuk tumbuh kembali untuk menghindari hal ini kamu bisa coba menggunakan merik dari jelly pastikan penggunaannya di bagian ujung rambut saja dan tidak disarankan menggunakan banyak kerik dari jelly penggunaan di dekat rambut atau kulit kepala akan membuat rambut semakin kering next yang ke sembilan mengatasi kulit kaki yang kering dan pecah-pecah nah guys kalau kamu jarang merawat kulit tubuh tidak hanya bagian tangan saja yang akan menjadi kering tetapi juga bagian kulit dan juga telapak kaki apalagi kalau sampai telapak kaki kamu sudah terlihat pecah-pecah telapak kaki yang pecah jika dibiarkan akan terasa perih dan mudah terluka nah setelah mandi dan sebelum tidur aplikasikan pasel ini repair jelly untuk mengatasi masalah tersebut lakukan secara rutin agar hasilnya maksimal next manfaat yang ke sepuluh pasel ini repair kecil ini mencegah timbulnya stretch mark pada kulit nah stretch mark yang timbul pada kulit biasanya berbentuk gurupan putih atau padang merah berwarna merah bahkan pada kulit perempuan yang sedang hamil stretch mark biasanya timbul pada kulit saat berat badan bertambah kamu bisa melakukan perawatan khusus seperti mengaplikasikan paselin ini pada bagian tubuh yang timbul stretch mark seperti di bagian perut, bokong dan sekitar payudara sebelas paselin repair jelly membantu mengurangi jatah di permukaan kulit jadi kondisi udara yang lembab membuat kulitmu mudah kehilangan pelembak alaminya sehingga kulit menjadi kering, kulit yang kering ini beresiko gampang mengalami ruam dan jatah karena permukaan yang kering tersebut mudah terkelupas saat tergesek atau digaruh kulit menjadi semakin kering dan semakin gatal terus jika kamu ingin menguliskan paselin ini pada kulit yang kering dan gatal permukaan kulit akan menjadi lebih lembab dan rasa gatal pun berkurang paselin di kering jelly juga membantu mengurangi ruam dan gatal akibat gigitan serangga jelinya juga termasuk alman di kulit anak sehingga membantu mencegah ruam pokok nama saat yang terakhir gunakan paselin repair jelly saat bleaching atau cat rambut jadi saat kamu bleaching atau melatuk rambut kemungkinan terjadi meditasi pada kulit wajah atau lewat yang terkena bahan bleaching atau cat sangat besar untuk menghindarinya kamu bisa menggunakan nutas yang menyeru repair jelly aplikasikan paselin repair jelly di kering garis rambut baik itu pada wajah seperti garis rambut di dahi hingga pinggir kedua pipi lalu aplikasikan juga di bagian tengkuk atas leher kelinga dan belakang kelinga yang biasanya akan terkena cat atau bleach dan bisa terhindari dari iritasi nah itu manfaat dari paselin repair jelly ini ya guys oke next kita akan beralih ke produk lain nah selanjutnya javrah exfoliating scrub nah oke sebelum saya jelaskan produk ini terlebih dahulu saya akan jelaskan apa sih itu exfoliasi nah jadi exfoliasi adalah langkah yang harus dilakukan bila ingin mendapatkan kulit yang lebih cerah dan halus langkah ini juga cukup esensial dalam membersihkan wajah secara menyalam pasalnya exfoliasi dapat memberikan manfaat pembersihan sehingga ke dalam kurikor lo nah bila kamu penggemar produk brand spinger dari amerika javrah kamu pasti sudah mengendalai produk jemte exfoliating exfoliating scrub produk seperti ini oleh kandungan hidrogenit jojoba ester minyak bunga matahari dan gliserin yang mana sangat bermanfaat untuk kulit untuk kulit penggunanya nah scrub dari brand asal amerika ini menawarkan berbagai manfaat loh untuk kulit yang bersih dan sihat nah berikut sepuluh manfaat javrah exfoliating scrub nah manfaat yang pertama membersihkan wajah kalau manfaat tetap harus dibarengi dengan penggunaan pembersih wajah namun kamu akan mendapatkan manfaat kulit yang bersih secara optimal bila dibarengi dengan exfoliasi exfoliasi juga sangat baik dalam membersihkan hingga ke dalam kori kori tak seperti produk pembersih wajah pada umumnya yang rata-rata hanya membersihkan pada permukaan kulit saja meski begitu exfoliasi tidak perlu dilakukan setiap hari tidak seperti mencuci wajah nah kamu hanya perlu melakukan exfoliasi sebanyak 1-2 kali setiap minggu hal ini dilakukan agar skin barrier alami pada kulit tetap terjaga dan baik rasanya ini merupakan pertahanan alami kulit dari berbagai permasalahan serta taparan minggu tampak yang kedua mengangkat kumidu butiran scrub bulat matinya dari jatah gentle exfoliating scrub juga sangat baik dalam mengangkat komedo butiran scrub dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menyebabkan pori-pori termasuk pada pori yang telah menjadi komedo sumbatan akan terangkat dan komedo pun akan berkurang nah ini contoh scrubnya ya saya kasih lihat ketika menyebutkan atau gitu nah gitu next manfaat yang ketiga mencerahkan kulit yang kusam sebenarnya penyebab kekusaman kekusaman pada kulit terjadi karena beberapa faktor loh namun yang paling sering mempelaruhi adalah penumpukan sel-sel kulit mati dan paparan benar matahari hal ini juga berhubungan dengan pertambahan usia seorang individu pertambahan usia dapat membuat kulit memproduksi minyak lebih sedikit padahal sistem ekspresi pada kulit membutuhkan minyak untuk mengeluarkan kotoran dan sel-sel kulit yang tidak diperlisam lagi nah apabila produksi minyak yang diproduksi lebih sedikit otomatis sel-sel kulit mati akan kulit dibuang hal ini kemudian mengatakan padat penumpukan sel-sel kulit mati pada wajah yang lama-kelamaan penumpukan tersebut akan menyebabkan wajah tampak kering dan kusam selain itu juga paparan sinar matahari yang berlebih juga bisa memberikan kontribusi pada penggelapan kulit termasuk kulit kusam makanya penggunaan sunscreen sangat penting untuk dilakukan demi mencegah kulit menjadi kusam tetapi bila kamu sudah terlanjur memiliki kulit yang kusam kamu bisa melakukan eksfoliasi untuk mengembalikan warna kulit alaminmu kembali kamu bisa menggunakan produk facial scrub ini apapun facial scrub dalam hal ini termasuk javra javra gentle exfoliating scrub next manfaat yang keempat menghilangkan bekas luka eh bekas jerawat yang keempat menghilangkan bekas jerawat ya selain menghilangkan kukus naman pada wajah bekas jerawat yang menghitam juga dapat diatasi dengan javra exfoliating scrub bekas jerawat yang merupakan membutuhkan sel-sel kulit mati dan kelebihan melanin pada kulit tidak akan menghilang bila kamu hanya membersihkannya dengan pembersih wajah biasa kamu membutuhkan sesuatu yang lebih powerful untuk menghilangkannya contohnya adalah dengan menggunakan bahan-bahan aktif atau dengan melakukan eksfoliasi eksfoliasi ini akan membantu meluruhkan sel-sel kulit mati yang menumpuk termasuk mencerahkan tampilan bekas jerawat perlahan-lahan eksfoliasi ini akan membuat bekas jerawat menghilang next yang kelima menyamarkan dan mencegah flag hitam nah jangan khawatir flag hitam akan muncul terlalu pada kulit bila kamu rajin menggunakan javra exfoliating scrub ini memang scrub ini tidak bekerja langsung dalam melindungi kulit dari peperan scenariuti yang menjadi penyebab utama munculnya flag hitam akan tetapi buturan scrub pada produk dapat membantu menyemarkan tampilan flag hitam yang sudah terbentuk nah akibatnya kulitmu akan selalu tampak terbebas dari flag hitam next manfaat yang kena melembabkan kulit wajah memilih produk scrub memang bukan perjan yang mudah pasalnya banyak yang mengeluh kalau produk scrub malah membuat kulit terluka bahkan kering produk scrub memang memiliki banyak variasi terutama dalam formulasi dan ukuran bukiran scrub yang digunakan pencil scrub sendiri sebenarnya tidak dihujurkan untuk memilih wajah yang kering cenderung sensitif karena bisa menyebabkan terjadinya buka kecil yang takasat mata tetapi untuk kamu yang memiliki kulit berminyak kombinasi dan normal kamu bisa menggunakan javra exfoliating scrub ini formulasi bahan selain scrub dalam produk ini diklaim sangat bagus loh dalam membuat kulit tetap lembab setelah selesai melakukan exfoliating bagaimana tidak produk ini sudah diformulasikan dengan hydrogenate jojoba ester glicering dan minyak bunga matahari ketika bahan ini sangatlah baik dalam meningkatkan sekaligus menjaga kulit sehingga kamu tidak perlu khawatir butiran scrub di dalamnya akan membuat skin barrier terganggu apalagi membuat kulit menjadi terasa kering next manfaat yang ketujuh melembutkan kulit menginginkan tekstur kulit yang lembut tanpa gangguan apapun kamu bisa mengandalkan produk ini loh jadi butiran granul dari facial scrub dapat mengangkat sel sel kulit mati yang bertanggung jawab pada ketidakmerataan tekstur kulit next manfaat yang kedelapan membantu penyembuhan luka jadi jafra ini juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan luka karena pada jafra ini mengandung minyak bunga matahari yang di dalamnya ada asam oleat yang bermanfaat dalam merawat luka sementara jojoba oil mengandung vitamin E yang juga dapat berfungsi sebagai agen bone healing yang menjanjikan glicerin sendiri merupakan bahan yang sering digunakan pada kosmetik karena kemampuan menenangkan dan melembabkan yang dimilikinya meski memiliki kemungkinan dapat membantu penyembuhan luka kalau kamu tetap harus menghindari penggunaan jafra gentle exfoliating scrub bila luka masih meradang produk ini hanya digunakan jika luka sudah mengering dan membaik hindari gula menekan butiran scrub pada luka cukup gosok perlahan-lahan saja dan biarkan scrub bekerja dengan sendirinya next manfaat yang kesemilan mendorong sintesis kolagen nah kolagen merupakan bahan alami yang dihasilkan tubuh dan sangat esensial bagi kulit kolagen tak hanya berperan dalam penyembuhan jaringan kulit yang hilang karena luka namun kolagen juga berperan dalam menjaga elastisitas kulit inilah mengapa banyak yang mengaitkan kolagen dengan anti aging baik jojoba oil maupun ekstrak bunga matahari dalam jafra exfoliating scrub kaya akan kandungan antioksidan alami terdapat sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa antioksidan apabila diaplikasikan pada kulit dapat meningkatkan sintesis kolagen ini next manfaat yang terakhir yaitu bersifat non-comedogenic nah jadi jangan khawatir produk ini akan menyumbat pori-pori pasalnya selain butiran scrub sangat baik dalam membersihkan pori-pori pandangan bahan-bahan utama dalam jafra dalam jafra ini bersifat non-comedogenic sehingga selain mengangkat komedo produk ini juga akan mencegah pembentukan kembali komedo pada kulitmu oke demikianlah 10 manfaat scrub jafra yang dapat kamu rasakan salah satu atau bahkan seluruhnya gila digunakan secara rutin dan berkelanjutan oke next kita akan lanjut bahas bagian permakeupan lagi ya guys nah yang pertama saya akan bahas cushion nah jadi kalau kemana-mana kalau hanya untuk sekedar hangout saya biasanya cuma pakai cushion ini jadi tidak pakai bedak lagi ya guys nah disini saya pakai merek YOU YOU Simplicity Color Corrector CC Cushion nah jadi cushionnya ini ini sudah ada cerminnya ini ada spawnnya ya terus di bawahnya ada cerminnya kita tepuk-tepuk seperti ini jadi jajik cushion ini teksturnya sangat ringan ya dan warnanya juga saya sangat suka karena sangat cocok di kulit saya di sini saya pakai YOU Simplicity Cushion yang nomor 01 ya nomor 01 ini 15 gram oke selanjutnya di sini ada hmm ini 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 ada cosmetic brush cosmetic brush jadi di sini berbagai macam brush ada di dalam nah yang ini biasa saya pakai buat Aisido ini buat Aisido ini buat Aisido yang ini juga kadang saya pakai buat Aisido selanjutnya ada ini brush buat blush on ya guys 11 ohm 11 ohm ini kadang saya pakai buat ngerapihin alis nih terus ini di dalam ini ada highlighter ya ini merek Wardah nih next di sini ada ini ada ini ada foundation merek Vokalur Vokalur Skin Evolution mengandung SPF 15 nah jadi Vokalur ini kemasannya untuk pump ya jadi seperti ini next saya punya satu foundation lagi dari Maybelline Maybelline Fit Me Maybelline Fit Me matte poreless ini untuk pulit normal to oli ya ini isinya 30 mili saya beli yang nomor 128 warnanya warm mood nah ini yang Vokalur tadi nomor nomor 02 persen ya tapi kalau untuk yang Maybelline Fit Me ini saya kurang suka kemasannya karena nah dia nggak ada pumpnya jadi agak susah pakai ini disini ada nah Vokalur ini blush and highlighter palette disini saya beli yang 03 tiga di dalamnya ada tiga ini biasa saya pakai buat blush on ini buat highlighter ini buat highlighter ini warnanya bagus banget loh nah ini seperti ini bagus banget kan kemudian ada Vokalur face jadi ini lost powder ya guys ini nomor 2 nah dia sudah ada sponge-nya sponge-nya kayak gini ini ini kadang saya pakai kalau kulit saya lagi berminyak saja tapi kalau tidak saya cuma pakai cushion terus disini ada Aisido Aisido by Seas to Seas nomor 02 jadi warnanya seperti ini ini saya beli di Indomaret selesai ada produk Farga yang ini Wardah Blast All Jadi di dalamnya ada 2 warna ya Ada warna peach Dan pink Tapi biasanya saya kalau pakai Di gabung seperti ini Ini warnanya cantik sekali Terus ini ada Wardah Expert Eyebrow Kit Ini ada 2 warna ya Yang ini warna grey Ini warna brown Nah ini buat menyerlatiin indiran alis Biar jadinya lebih rapat Ini ada puasnya sebenarnya Cuma yang bilang Ini selanjutnya disini ada Lem bulu mata Ini buat ke pesta ya Ini saya punya 2 Terus Ada Lip Cushion Jadi ini cushion khusus untuk bibir ya Jadi pasti fungsinya untuk melembabkan bibir Biar tidak kering dan pica-pica Ini produk dari Emina Emina Lip Cushion memberikan cara yang menyenangkan untuk mempercantik tampilanmu Teksturnya yang velvet dapat memberikan warna yang intens namun tetap terasa ringan pada bibir Nah ini cara pakaiannya Aplikasikan Emina Lip Cushion pada bibir dan gunakan ujung cushion untuk membuat tampilan yang cantik Jadi ini kemasannya 9 gram Warnanya 01 Hetty Peach Nah kemasannya seperti ini Kembali tinggal dipincit sedikit Terus Diratakan Jadi warnanya sedikit Terus Disini ada Eyebrow Eyebrow Disini saya punya 2 Yang ini merek Vanbo Ini Vanbo Terus yang ini merek Viva Dua merek ini paling bagus menurut saya Untuk yang vanbo ini Warnanya coklat tua ya Terus yang Viva ini Warna hitam Ini biasa saya pakai kalau mau ke pesta Sedangkan yang ini kalau buat sekedar hangout saja Ini best banget Terus disini saya punya Eyeliner Ini dari Wardah ya Eyeliner Eyeliner Ini kemasan 3,5 gram Jadi ini saya sudah beli berkali-kali Jadi ini saya sudah beli berkali-kali Next ada Next ada Lip Matte Ini Lip Cream High Matte Kubasari High Matte Ini warna Pink tua ya Tapi ini jarang saya pakai Teksturnya bagus Terus Disini saya punya Lip Tint Ini dari Wardah ya Ini dari Wardah Cheek & Lip Tint Jadi ini bisa buat di bibir Sama buat di pipi juga Bisa buat di jadi embaskan Nah warnanya seperti ini Ini teksturnya sangat riungan Terus Ini Ini Venus ya Ini Lip Cream dari Venus Mars Venus Ini saya punya yang nomor 03 Rubina Fuchia Isinya 3,3 gram ya Jadi warnanya seperti ini Ini karena warnanya doang Jadi biasanya saya pakai buat ombre lipstick Jadi saya pakai buat di dalam bibir saja Nah ini Selanjutnya ini Pop Fill Water Waterproof Brow Set Jadi ini untuk Biasa saya pakai buat Merapi alis Ini Ini Warna soklet ya Biasanya saya pakai Kalau sudah pakai pensil alis Saya saputan ini Tipis-tipis di permukaan alis Nah Jadi biar aris Jadi biar arisiran alisnya kelihatan Jadi kayak kelihatan Terus Sini saya juga punya Javra Lipstick Lip Cream by Javra Ini warnanya bagus sekali Nih Dan sangat ringan di bibir Bagus ini warnanya Ini agak pink Pink-pink Pijah Langan-langan ini Nah Terus 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 Ini saya punya Dua liping Ini dua liping Endangan saya Ini saya pakai sehari-hari Setiap hari ya Ini kemasan 5,5 gram Ini dari Implora Saya pakai yang nomor 01 Vampir Blood Terus yang 02 juga Cherry Bomb Ini teksturnya sangat ringan Dan bagus sekali ya Tahan lama juga Jadi warganya seperti ini Ini bagus juga Buat dibikin ombak loh Apalagi yang nomor 01 01 nya seperti ini Lebih gelap lagi ya Bagus banget dibuat ombak Nah Ini selain di bibir Bisa buat Di pipi juga ya Jadi ini 16 on Terus saya punya Lip Matte Nih Dari 3C Saya punya Dua warna Yang itu Nomor Oh Yang ini Tonny Red Yang ini Tonny Red Yang ini Nitra Ilfimu Jadi yang ini Warnanya Agak Orange Agak orange ya Terus yang ini Warnanya Warna New Ini bagus banget Buat Dipakai ombak Jadi pakai ini dulu Terus ditimpa Sama lipstick Yang warnanya Lebih terang lagi Yang lebih tuat Ini bagus banget Warnanya Buat Warna dasar Kalau mau Buat ombak Seperti ini Ini Saya beli Harganya Sekitar Rp150.000 Satu Ini saya beli Di Shopee Ini juga Sangat bagus Warnanya Agak orange Orange Batah Seperti Rp150.000 Seperti ini Nah dua-duanya Ini Kalau digabung Sebenarnya Bagus juga Buat ombak Yang ini Dulu Dipakai Terus Ditimpa Yang ini Hanya untuk Di bagian Dalam bibir Cantik Banget Oke Oke Ternyata Saya masih Punya Dua Skincare Lagi Ini Pertama Kita akan Bahas Yang ini Corine The Farm Cleansing Lotion Micellar Cleansing Lotion Jadi Ini Produk Untuk Bersih Makeup Ini Kemasan 200ml Nah Jadi Micellar Cleansing Lotion Ini Terdiri Dari Micell Atau Partikel Kecil Dari Surfaktan Yang Mengikat Kotoran Yang Ada Di Permukaan Kulit Untuk Membersihkan Wajah Dan Mata Dengan Sempurna Diperkaya Dengan Ekstrak Bunga Peuni Yang Dikenal Dengan Sifat Menenangkan Dan Pelembab Gliserol Micellar Cleansing Lotion Dengan Lembut Tapat Menghapus Makeup Dan Memberikan Kelembapan Yang Tahan Lama Teksturnya Sangat Cocok Untuk Semua Jenis Kulit Bahkan Untuk Kulit Sensitive Sempurna Membersihkan Makeup Kulit Anda Terasa Bersih Dan Nyaman Formula Diperkaya Dengan Ekstrak Alami Hypoallergenic Diformulasikan Di bawah Pengawasan Farmasi Dan Sudah Diuji Secara Dermatologis Dan Ophthalmologis Nah Ini ada Tips Kecantikannya Oleskan Dengan Kapas Atau Ujung Jari Ke Wajah Dan Di sekitar Mata Anda Lalu Bersihkan Perhatian Jangan Digunakan Pada Area Kulit Yang Iritasi Atau Terluka Nah Jadi Produk Ini Diimpor Oleh PT Natural Nutrindo Jakarta Ini Memang Bagus Setali Buat Bersih Terus Bagusnya Dia Sudah Hypoallergenic Jadi Sangat Cocok Untuk Kulit Yang Sensitif Jadi Dia Tidak Menyebabkan Alergi Pada Kulit Next Setafil Siapa Yang Tidak Kenal Setafil Nah Ini Saya Punya Yang Kemasan 500ml Jadi Setafil Ini Bagus Sekali Buat Bersih Kulit Ini Bisa Buat Badun Face And Body For All Untuk Semua Tipe Kulit Ini Tanpa Busa Berlebih Memersihkan Sekaligus Melembabkan Tanpa Bahan Puangi Bisa Dipakai Untuk Perawatan Harian Untuk Kulit Sensitive Formula Ringan Dan Hypoallergenic Teruji Secara Dermatologi Jadi Setafil Gentle Skin Skin Cleanser Ini Berfungsi Untuk Sebagai Pembersih Lembut Yang Diformulasikan Untuk Semua Jenis Kulit Ideal Untuk Kulit Sensitive Lembut Untuk Kulit Baik Non Comedogenic PH Seimbang Dan Tanpa Tambahan Kewangi Membuat Kulit Terasa Halus Lembut Dan Sehat Membersihkan Makeup Ringan Membantu Mempertahankan Kelembapan Kulit Dapat 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 Dikunakan Dengan Atau Tanpa Air Juga Ideal Untuk Wajah Dan Seluruh Tubuh Nah Untuk Cara Penggunaannya Bisa Digunakan Dengan Air Yaitu Usapkan Pada Kulit Gosok Dengan Lembut Lalu Bilas Dengan Air Bisa Juga Tanpa Air Jadi Caranya Usapkan Pada Kulit Gosok Dengan Lembut Lalu Bersihkan Dengan Handic Nah Jadi Itu Tadi Isi Di Dalam Tas Makeup Atau Tas Skincare Saya Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Jadi Makeup Dan Skincare Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Adalah Skincare Dan Makeup Yang Memang Sesuai Dengan Saya Dengan Jenis Kulit Saya Serta Warna Kulit Saya Selain Itu Kalau Memilih Makeup Saya Biasa Kalau Untuk Skincare Saya Biasanya Pilih Yang Hypo Allergeny Dan Teksturnya Kalau Untuk Makeup Teksturnya Lebih Ringan Lepuk B contacts Lepuk Buk Dengan Dump Dump selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati